RUBA KELUIDIS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Universitas Bina Bangsa Dari kelas 1A Akutansi Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Wisnis Perkawakan saya sendiri Estus Riaati Dan disamping saya Alvan Ciswida Pabungkas Samping saya lagi Luqman Nazim Saya Muhammad Abdul Alpariz Nama saya Anwar Hidayat Nah, kami disini ingin mewawancarai Seorang yang bergulut di bidang perusahaan jasa Usaha potong rambut Lalu maka dari itu Cus kita lakukan Selanjutnya Halo guys Jadi kita dari Universitas Bina Bangsa Kelas 1A Akutansi Kita sudah sampai di tempat cukur Yang akan kita wawancari Sayang 1A Akutansi Let's go 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 Oke guys, sekarang kita bersama pemilik perusahaan jasa pangas rambut Ya, ini Ah Rizky Saya perkenalkan diri, saya bernama Muhammad Rizky Ramdhani Pemilik pangas rambut ataupun owner pemiliknya Jadi guys, kita langsung aja mulai wawancaranya Pengen menanyakan tentang perusahaan cukur ini Jadi pertanyaan yang saya ingin tanyakan Yaitu awal mula pembuatan ataupun ada ide apa sih Ah? Buat tiba-tiba Ah ini bisa kayak buka tempat cukur gini gitu Karena kalau tempat cukur ini memang sudah jadi autodidak dari keluarga Dari kami sendiri kan kami asli lijarin Memang itu prioritas itu semuanya rata-rata cukur Ya dari sebagian keluarga kami pun di bidang cukur Nah mulai awal buka saya usaha ini Saya pertama kali cukur itu bareng sama orang tua Begitu saya ikut sama orang tua dan saya buka pangkas dari tahun 2010 lah 2010 saya mulai buka pangkas itu Saya didirikan ya dari saya sendiri gitu ya Modal dari segi usaha dan alat-alat lainnya gitu ya Dan itu pun saya buka usaha pangkas itu yang saya dirikan itu Dengan modal itu cuma harga kontrak itu 15 juta satu tahun Tempat ya? Ya itu tempat Dari 15 juta satu tahun pun Belum berikut alat-alat Kayak semacam kita membeli kursi, alat cukur atau bukti rambut selainnya gitu ya Dan semuanya itu ya bisa dikopulasikan ya semua total itu 25 juta 25 juta itu sudah termasuk alat dan tempat? Alat ya alat dan tempat Dan alhamdulillah pun ya untuk pengembaliannya itu ya alhamdulillah untuk satu tahun ini Alhamdulillah bahkan lebih gitu Bahkan lebih? Iya Dalam satu tahun? Dalam satu tahun Karena memang kalau di bidang cukur itu prioritas modal utama Dari kesananya dia tanpa modal Paling yang kita kumpulkan itu untuk seharga kiosk Misalnya 15 ribu Kita kumpulin satu hari itu 50 ribu Dikalikan satu tahun Itu sampai ke 15-16 jutaan Itu keuntungan? Itu buat segi kontrak Dan itu pun kita takulasi buat keuntungan kita Minimal kita naruh 100 ribu Itu dari segi bayar kontrakan dan lain-lain pun Itu yang 50 ribu sebagian untuk kita kembalikan modal Dan kita merasakan bagian keuntungannya untuk di bidang pangkas rambut gitu ya Ataupun babbershop itu keuntungannya itu untuk di tahun depan Di tahun depan kita tinggal menjalankan aja dan kita ambil Keuntungannya ya kita nggak perlu modal lagi Nggak perlu ini lagi Nggak ada pengeluaran lainnya Ya pengeluaran cuma sedikit ya Kayak harga silet nggak seberapa gitu Kayak harga sabun nggak seberapa Itu doang yang diperlukan untuk tiap tahun Bukan 2 tahun selalipun Kita belanja silet gitu Belanja silet cukur Kalau bahasa kitanya itu klipper Klipper Nah itu klipper itu 2 tahun sekali wajib diganti Berarti ada di sini buba usaha Udah sekitar berapa tahun tadi? Tadi kalau sekarang ini ya sekiranya 10 tahun Sama yang di limop di cabang satunya Oh udah punya cabang berarti? Alhamdulillah udah punya cabang Ini yang kedua Kalau ini cabang Kalau yang pertama itu ditaktakan Ditaktakan saya buka tuh 2010, 2009, 2010 Kalau ini berarti tahun Kalau di sini baru Saya baru ngejalanin di sini 1 tahun Kalau di sini ini cabang yang kedua Dan Alhamdulillah pun di cabang kedua ini Saya mempunyai cabang ya saya kelola dengan baik Dari sistem tuangan ataupun selainnya semacamnya gitu Saya udah kalkulasikan Ngomong-ngomong ah Selama dalam setahun di sini ya Ada gak pengalaman-pengalaman kayak Misalkan pengalaman aneh gitu Pas waktu cukur atau pengalaman-pelaman Pengalaman kebadilah gitu Kalau misalnya ya Kalau dibilang ada momen-momen lucunya Ketika pelanggan pun ngomong Bang, abang kalau nyukur sendiri apa sama orang? Dan kita pun pasti nyukur sama orang Gak akan kita bisa nyukur sendiri Iya, kalau gak ada orangnya siapa yang dicukur? Iya, siapa yang dicukur kan gitu Yang gak nyatu anak-anak apa sih? Kalau yang banyak yang Karena semua orang itu berbeda karakter ya Ada orang yang lucu, ada yang pendiem, ada yang sering ngobrol Macem-macem gitu Tapi yang banyak itu ya Orang-orang sering bercanda sama kita gitu kan Saling jawab konyol lah gitu kan Ya seperti itu Terkadang kita juga di saat nyukur Kadang kita itu harus bisa menyimbangkan Sama postur kepala mereka Bentuk kepala seperti apa Dengan tekstur kita yang mutukur itu seperti apa Beda-beda Dan pengalaman pahitnya pun Tukang cukur pun ada sendiri Momen lucunya gitu ya Ketika dicukur dia banyak putunya Dan kita sendiri pil-pil gitu kan Tapi ya Itu untuk pengalaman awal pertama buka ya pasti ngerasain lah Tapi kalau udah kesininya udah terbiasa gitu Biasanya kalau misalkan Kan ini dari sisi momen lucu nih ya Kalau misalkan kendala-kendala pada saat pembukaan usaha ini itu ada gak? Nah, kalau misalkan kendalaan buka pangkas itu Memang semua itu prioritas udah rata Pertama Karena awal buka pangkas itu kita menahapi ke merintis lah Merintis itu kita mulai dari nol Kita nyari pelanggan Kadang kita sehari masuk satu atau dua kepala Ataupun lima kepala Kita sabar Kita terus jalanin namanya usaha Gak seindah pada waktunya gitu Dan kita pun harus merakitnya dari awal Baru ujung pada indah waktunya gitu Merintis dari nol Ya, dapet satu dua orang Namanya mulut ke mulut Kalau kitanya bisa menyikapinya kepada customer tersebut Dan customer pun betah ataupun nyaman gitu Dan alhamdulillah mereka bisa ngajak teman ataupun saudara Itu berarti kayak marketing mulut-mulut gitu Ya, iya Menurut gitu lah Karena nyukur itu cocok-cocok kan Kalau kita cocok sama orang ini Kita pindah ke lain Beda gitu Beda hasil Jadi dari situ Makanya kita jadi tukang cukur itu harus bisa Yang terutama itu ramah Ramah senyum Ranya ramah senyum Dan gak egois ya Cuek Gak cuek Gak cuek Kalau misalnya tukang cukur cuek Susah orang pun segan mau dicukur Malas gitu Walaupun hasilnya juga Cuman males gitu kan Gak ada yang dijawabkan Dan kita pun dicukur sendiri pun canggung gitu kan Ya, karena alhamdulillah Prioritas kami memang di bidang cukur ya Dari dulunya Ya, usaha kami seperti ini ya kita jalanin gitu ya Kita tekunin Dan insya Allah Untuk kedepannya juga Untuk lebih baik lagi buat anak istri kita Di rumah Karena namanya pekerjaan pun Beda manusiawi Beda-beda cara karakter dia mau seperti apa Pekerjaan dia seperti apa Yang penting satu Halal Halal Ya, iya Tapi itu dari tahun ke tahun itu penghasilan gimana? Kalau untuk pertahun penghasilan itu Memang untuk tahun awal itu Kita paling cuma sekedar bisa untuk kiosk Kalau kita mau makan sendiri pun Dengan ala kadarnya Kayak sekedar kayak tempe tahun Ya, kita makan yang penting Kita bisa mengumpulkan itu sehari 50 ribu buat harga kontrak tahun depan gitu Dan itu pun belum balik Kalau sekiranya kita Kayak sekarang Alhamdulillah kan udah jalan Walaupun baru Sehari 100 ribu pun kita masih bisa terkumpul Itu dikali Dikali untuk satu tahun 24 juta Tadi kan dikata Buka usaha ini pakai duit sendiri Apa ada Keterlibatan dari pihak lain gitu Kayak Punja Oh gitu Kalau Kalau misalnya kita modal Modal itu Kita modal sendiri Kita awal itu kerja Karena Prinsip orang Garut itu Prioritas Jukur itu Kamu mau buka usaha sendiri Usaha sendiri Orang tua Ya, iya ibu kata Allahualam ya Entah itu orang tua yang punya Ataupun apa Dan saya pribadi pun orang tua Orang tidak punya Gimana cara Saya tekat sendiri Buat saya bangun pangkas ini Saya modal sendiri Saya kritis dari nol Ikut sama Orang tua Ngikut sama orang Kerja di sana sini Tempat kukur sana sini Dan saya pun terkumpul Orang pun tahu Wah Ariski sekarang di sini Ariski sekarang di sini Dan orang pun nyaman Kalau sendiri terhadap kita Jadi kan Jadi kemarin kan Ada virus corona Dampaknya atau usaha Gimana Kalau untuk dampak Memang awal itu Yang kita merasakan itu Sedihnya ketika Anak sekolah Anak sekolah Ataupun kuliah Yang biasa mereka Dicukur satu bulan sekali Ataupun dua minggu sekali Ini sampai berbulan-bulan Empat bulan pun baru dicukur Udah gondron Udah gondron banget Nah seperti ini Ini memang Udah dianya Tenggogon dong Udah dianya Udah dianya Tenggogon dong Gimana Tapi itu Pas waktu corona Penghasilan Turun ya Kalau untuk penghasilan Ya Namanya penghasilan Ya kita alhamdulillah Dibilang turun Ya enggak gitu ya Namanya manusia itu Harus rasa bersyukur tua Berapapun rejeki kita Ya itu Yang kita nikmatinya Enggak ada kata ngeluh Enggak ada kata apa Untuk dari awal corona Ya kita jalanin aja Next time lagi Kemudian untuk di tahun depan Ataupun minggu depan Hari depan Kita masih ada milik yang lebih Jadi enggak usah takut kita Untuk mencari rejeki Dan bagaimana rencana Bapak untuk ke depannya Kalau rencana saya ke depan Untuk di bidang pangkas ini Ya insya Allah Kalau misalnya semuanya berkembang Dan kita pun lupa lah Dan memang semua manusia itu Pasti punya impian Dan satu impian saya itu Cuman satu Pangkat saya Ada di mana-mana Cabang saya Agar bisa memenuhi Kebutuhan istri Ataupun keluarga Dan kehidupan lainnya Untuk selanjutnya Kayak kita ngumpulin Setiap hari Setiap ini Jadi kita kumpulkan Itu terus Dan kita temui Namanya satu cabang Berkembang Untuk dua cabang sekarang Dan insya Allah Dua cabang ini Kita bisa berkembang lagi Insya Allah Selanjutnya Pada depan Buka cabang lagi Dan buka cabang Amin Amin Bisa terhujat Amin Oh iya Untung Kan ambil cabang ya Bambil cabang itu Harus mematukan lokasi Gimana sih kan Kalau Dengan menentukan lokasi itu Memang itu Kewajiban namanya Orang usaha itu Pasti menentukan Mana tempat yang bagus Yang Sekiranya Masih terlalu longgar lah Gitu ya Namanya Pakai rambut Kita cari Tempat strategis Ya kayak Untuk di komplek Di depan komplek Ataupun di depan pasar Ya sekiranya Orang kebutuhan Namanya Nyuku rambut Sekarang Menjadi prioritas utama Itu kebutuhan Manusia gitu Karena Dari pihak sekolah pun Kita diwajibkan untuk rapi Dan kita pun bekerja Wajiban untuk rapi Dan ketiga pun Sebagai kayak Polisi Aparat tertentu Mereka harus rapi Kata orang Kata orang Bener gak Apa Tampil itu adalah Makota Nah makota kita itu Ya bisa menyesuaikan Kita sendiri Walaupun Muka kita jelek Tapi kita pede Dengan tampilan kita Nah kita Enjoy Nah dari Terampilan kita itu Dari mana Entah segi dari Berpakaian Dari rambut Dari ini Karena udah Nomor 1 itu style Style yang kita pribadi Good looking Ya iya Nah biar enak Padang Jadi pesan untuk kami Kan mahasiswa Mahasiswa Nah Semester 1 Sudah ada Iya Biar suatu saat Kita juga bisa Nah Dan pesan saya pun Untuk semuanya Dan jangan pantang menyerah Teruslah belajar Jangan ada Intinya Karena ilmu itu Enggak ada ujungnya Untuk Kedepannya itu Agar lebih baik lagi Dan terus bersemangat Untuk kuliah Agar kedepannya itu Setelah kita merasakan Lulusnya sekolah itu Dan kita merasakan Sendiri yang kita nikmati Karena semuapun Yang dari dokter Randes Ataupun apa Mereka pun Seperti kalian Dan mereka pun Merasakan seperti kalian Dan kita pun Akan merasakan Seperti dia Nah Kalau kita itu Benar-benar Semu-semu Pelajari itu semua Gitu Kalau sekiranya Kita untuk kuliah Untuk gaya-gaya Atau main-main Jangan Karena kuliah itu Untuk kita menuntut ilmu Dan ilmu pun Gak ada ujung-ujung Ilmu juga dimana-mana Ah Ilmu dimana-mana Bahkan kita sendiri pun Yang udah berkeluarga Ataupun kita usah Namanya ilmu itu Terus kita pelajari Dan ya buat Kalian semua Ya Tetaplah semangat Makasih ya Atas motivasinya Baik kak Terima kasih atas Wawancaranya Mengganggu waktunya Mungkin hanya itu Mungkin hanya itu Yang bisa saya sampaikan Jadi terima kasih ya Iya Sama-sama Sekian Sesungguhan dari kami Jika ada kekurangan Mohon dimaafkan Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa